Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak kelas sempat semua keadaan sehat dan sempat dengan Allah SWT kemudian lagi kita dalam pelajaran kejokah, hari ini kita akan ikan untuk mati tapi sebelum itu untuk memelancar kegiatan kegiatan ini, kita awali dengan kegiatan, kegiatan, kegiatan bersama Bismillahirrohmanirrohim yes, sedikit paham dan akan bahas untuk materi ini kemarin ya kemarin ada yang masih ingat apa? ya untuk pelatihan kebukaran untuk hari ini, kita akan melanjutkan materinya untuk pelatihan kelen kekuran tapi untuk tujuan pelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mempraktekkan gerak untuk melatih kelenturan tubuh oke ini apa? kita akan jelaskan dulu untuk pengertiannya dulu ya pengertian kelenturan kelenturan adalah kemampuan kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruang gerak yang seluas-luas mungkin tanpa mengalami cedera pada persendian dan otot sekitar persendian ya untuk pengertian kelenturan kemampuan seorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruang gerak yang seluas-luas mungkin tanpa mengalami cedera pada persendian dan otot sekitar persendian ya pengertian sudah pun yang kedua untuk macam-macam gerakan bentuk latihan kelenturan macam bentuk gimana yang pertama yaitu latihan kelenturan tubuh dengan pergangan dinamis ya latihan kelenturan tubuh dengan pergangan dinamis itu yang pertama latihan kelenturan otot leher ini ya latihan kelenturan otot leher posisinya bagaimana dengan berdiri tegak kaki dibuka selebar bahu kedua tangan dipinggang gerakan kepala ke bawah dan ke atas tengokan kepala ke samping kanan dan ke kiri lanjutkan dengan meringkan kepala ke kanan dan ke kiri ini untuk masing-masing hitungannya atau gerakannya boleh dua kali lapan hitungan itu ya untuk latihan kelenturan otot leher ada pun untuk tujuan gerakannya yaitu untuk melatih kelenturan persendian dan otot leher yang dua pelatihan kelenturan sendi bahu gerakannya bagaimana dengan berdiri tegak kaki dibuka selebar bahu kedua tangan direntangkan ke samping putarlah kedua lengan dengan putaran kecil sampai putaran besar dan dari putaran pelan sampai putaran depan dengan arah putaran ke depan dilanjutkan putaran ke bel lakan untuk latihan kelenturan sendi bahu ada pun untuk tujuan gerakannya yaitu untuk melatih kelenturan persendian dan otot bahu berikutnya untuk latihan kelenturan sendi pinggul dengan berdiri tegak kaki rapat dan kedua tangan lurus di atas kepala gerakan kedua lengan ke bawah dengan poros pinggul hingga lengan menyentuh lantai dilanjutkan dengan mengangkat kedua lengan ke atas belakang tubuh untuk latihan kelenturan sendi pinggul dengan berdiri tegak kaki rapat dan kedua tangan lurus di atas kepala gerakan kedua lengan ke bawah dengan poros pinggul hingga lengan menyentuh lantai dilanjutkan dengan mengangkat kedua lengan ke atas belakang tubuh padahal untuk tujuan gerakannya yaitu untuk melatih kelenturan sendi dan otot pinggul yang kedua di dinamis sekarang statis latihan kelenturan tubuh dengan peregangan statis itu mendorong leher perlahan-lahan ke depan belakang ke kiri ke kanan dengan menahan sikap tersebut selama 10 hitungan untuk hitungannya 10 hitungan yang kedua meluruskan kedua lengan ke atas dengan jari-jari dikaitkan satu sama lainnya bisa lihat untuk gambarnya ya itu luruskan kedua lengan ke atas dengan jari-jari dikaitkan satu sama lainnya berikutnya meluruskan kedua tangan ke atas dengan jari-jari dikaitkan satu sama lainnya dilanjutkan dengan membungkukan sampai telapak tangan menyentuh lantai dikaitkan itu ya berikutnya menarik kaki kanan dengan tangan kanan ke belakang badan badannya menarik kaki kanan dengan tangan kanan ke belakang badan hingga lotut tertekuk ini dilanjutkan menekuk lotut ke depan dan menarik sampai menempel bagian tubuh gerakan ini dilakukan bergantian dari kaki kanan dan kiri dengan menahan gerakan sampai hitungan 10 hitungan untuk latihan peregangan statis misalnya digunakan untuk stretching leher tangan atau lengan terus kaki itu ya untuk latihan peregangan statis adabun untuk manfaat latihan kelenturan itu bukan apa yaitu manfaatnya manfaat latihan kelenturan adalah untuk menghindari terjadinya cedera pada persendian dan makanya dibiasakan sebelum beraktifitas ataupun melakukan olahraga biasanya kita melakukan stretching itu salah satu manfaat stretching itu untuk menghindari terjadinya cedera persendian dan itu ya untuk manfaat latihan kelenturan oke mungkin itu dulu ya untuk hari ini tolong apa yang sudah disampaikan fahami perhatikan tolong pesan dari Pak Hamdan untuk ini dipahami diperhatikan baca lagi ke depan atau ke depan kita akan coba untuk mempraktikan itu ya mungkin pelajaran kita untuk hari ini cukup pesan dulu kita lanjut untuk ke depan lagi pesan dari Pak Hamdan tetap semangat jaga kesehatan itu ya untuk menghiri bacaan kita hari ini hari kita akhiri dengan bacaan adalah bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum selamat menikmati